PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Pevoli asal Indonesia Megawati Hangestri plus Pevoli asal Amerika Serikat Giovanna Milana mendapatkan pujian dari media Korea Selatan usai membawa Red Sparks tampil garang di Korean Veilig 2023 per 2024. Pada hari Sabtu pekan lalu, Red Sparks bertamu ke markas Hyundai Hill Stutter di lanjutan putaran 6 Korean Veilig. Laga ini tak mudah bagi Megawati dan tim lantaran sang lawan berstatus sebagai pemuncak klasmen sementara Liga Voli Putri Korea Selatan. Red Sparks sempat tertinggal lebih dahulu dua kali. Namun pada akhirnya mereka bisa menang dengan skor 2-3. Megawati tampil apik dengan mencatatkan 29 poin dan menjadi penentu kemenangan Red Sparks di laga tersebut. Sementara itu Giovanna alias Gia mengemas 31 angka. Hasil tersebut membuat Red Sparks mencatatkan hasil yang positif. Mereka mencatatkan 6 kemenangan beruntun di Korean Veilig. Dalam prosesnya, Megawati dan tim juga sempat mengalahkan Pink Spiders. Klub ini juga merupakan klub kuat karena ada ratu voli Korea Selatan yakni Kim Yeon Kong. Saat itu Red Sparks mengalahkan Pink Spiders dengan skor 3-1. Di pertandingan ini Megawati mencatatkan 19 poin, sementara Gia mengemas 28 poin. Kemenangan itu membuat Red Sparks menempati posisi ketiga klasemen sementara Korean Veilig 2023 per 2024. Mereka mengemas 58 angka dari 33 laga. Muncernya performa Red Sparks ini menurut media Korea Selatan yakni Naver, tak lepas dari kontribusi Megawati dan Gia. Keduanya tampil sebagai simbol tim memamerkan daya tembak terbaik di posisinya masing-masing, tulis media tersebut. Media itu kemudian membeberkan statistik menawan Megawati sejauh ini di Liga Voli Putri Korea Selatan. Mega mencetak 705 poin ke-6 di Liga dalam 33 pertandingan dan 127 set. Tingkat keberhasilan serangannya adalah 43,85 persen, peringkat ke-4. Di atasnya hanya Silva 47,10 persen, Kim Yeon Kong 44,98 persen, dan Mo Ma 44,76 persen. Ini adalah kinerja luar biasa yang berdiri bahu-membahu dengan pemain-pemain top, tulisnya. Dengan raihan poinnya sekarang ini, Red Sparks dipastikan sudah mendapatkan tiket untuk bermain di pentas playoff Liga Voli Putri Korea Selatan 2023-2024. Mereka memang masih menyisakan tiga laga. Namun tiket ke playoff itu sukses diraih setelah Pink Spiders sukses membekuk IBK Altos pada selasa lalu. Hasil itu membuat pornpun Guild Park dan tim tak akan bisa mengejar ketertinggalannya dari Red Sparks. Sekarang ini jika Red Sparks kalah di tiga laga tersisa sekalipun, mereka masih akan tetap bisa lolos ke semi-playoff. Namun jika nanti Megawati dan tim bisa mengalahkan GS Caltex, mereka bakal memastikan diri berada di peringkat tiga dan masuk ke babak playoff. Terima kasih telah menonton! Megawati Hangestri Pertiwi mencatat performa impresif saat menghadapi dua tim kuat Liga Korea musim ini yaitu Hill Stata dan Pink Spiders. Red Sparks sudah menyelesaikan rangkaian enam laga lawan Hill Stata dan Red Sparks yang merupakan dua tim teratas di babak reguler musim ini. Dari hasil yang ada, Megawati menunjukkan keganasan menghadapi dua tim favorit tersebut. Dalam duel lawan Hill Stata, Megawati mencatat total 143 poin dalam enam duel lawan Hill Stata. Itu berarti Megawati punya catatan 23,8 poin per laga dalam pertarungan lawan Hill Stata. Rapor Megawati dalam dua lawan Pink Spiders juga terbilang impresif. Megawati bisa menorehkan 126 poin dalam enam laga lawan Pink Spiders. Itu berarti Megawati punya 21 poin per laga. Hill Stata dan Pink Spiders untuk sementara jadi dua tim teratas tempat Megawati banyak mendulang poin di babak reguler. Satu tim lainnya yang juga sudah enam kali bertarung lawan Red Sparks adalah Hippes. Dalam dua lawan Hippes, Megawati mencatat total 114 poin alias 19 poin per laga. Masih ada tiga tim lain yang belum memainkan laga ke-6 lawan Red Sparks. Tiga tim tersebut adalah GS Caltex, IBK Altos, dan AI Peppers. IBK Altos jadi calon kuat sebagai tim yang paling sering jadi korban keganasan Megawati. Dalam lima laga sebelumnya, Megawati bisa menghasilkan 122 poin. Andai Megawati bisa mencetak 20 poin dalam duel terakhir lawan IBK Altos, maka IBK Altos bakal resmi jadi tim yang sering jadi tambang poin bagi Megawati. Sementara itu dalam duel lawan AI Peppers, Megawati mencetak 107 poin. Sedangkan dalam laga lawan GS Caltex, Megawati membukukan 93 poin. Terima kasih telah menonton! Seter GS Caltex, Kim Jiwon tidak berani sesumbar menargetkan kemenangan lawan Red Sparks saat kedua tim berduel pada laga ke-4 putaran 6 Liga Voli Korea, Kamis 7 Maret. GS Caltex kembali melakoni pertandingan yang tidak mudah dalam memburu tempat di babak playoff Liga Voli Korea karena harus bertandang ke markas Red Sparks di Chungu Gymnasium. Keterpurukan yang dialami GS Caltex pada putaran 5 membuat para pemainnya tertekan. Salah satunya, Kim Jiwon yang kurang percaya diri bisa menang atas Red Sparks. Saya tidak akan terlalu memikirkan kemenangan melawan Jung Kwan Jang pada hari Kamis, ujar Kim Jiwon dikutip dari Sports Worldi. Jika Anda merasa tertekan Anda tidak akan bisa melakukannya, memberikan yang terbaik, ucap Kim Jiwon menambahkan.